Indonesia India Language Center, Universitas Mahendra Data, menggelar Olimpiade Bahasa Inggris tingkat Provinsi Bali ke-10 tahun 2023. Pada pelaksanaan hari kedua, Olimpiade diikuti sebanyak 205 siswa tingkat SMA-SMK sebali. Dengan digelarnya Olimpiade Bahasa Inggris tersebut, diharapkan dapat menghasilkan SDM berkualitas yang nantinya dapat menjadi seorang diplomat yang memiliki daya saing di tingkat global. Hari kedua pelaksanaan Olimpiade Bahasa Inggris ke-10 tahun 2023 diikuti sebanyak 205 siswa-siswi tingkat SMA-SMK sebali. Kegiatan yang diselenggarakan Indonesia India Language Center, Universitas Mahendra Data ini merupakan suatu upaya untuk mendorong minat generasi muda dalam meningkatkan pengetahuan dalam berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Senator DPD RI Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Wedastraputra Suya Setiga yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan Olimpiade tahun ini merupakan kegiatan dengan peserta terbanyak yakni 500 orang lebih peserta dari tingkat SMP, SMA, SMK seprovinsi Bali. Olimpiade Bahasa Inggris tersebut merupakan suatu upaya untuk menjaring serta menyiapkan calon-calon diplomat bagi Bali maupun Indonesia. Selain itu, dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para siswa lebih menguasai bahasa asing dengan baik serta mampu membangun networking baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi Olimpiade Bahasa Inggris yang disenggarakan pada hari ini yang sudah memasuki tahun ke-10, saya sangat mendukung dan kita berikan suatu dukungan lunreel dan pada tahun ini juga rekor ya pesertanya itu mencapai 500 orang baik di tingkat SMP dan SMA, SMK. Saya senang karena dari acara ini bisa membuat anak-anak muda itu lebih cinta dengan yang namanya pembelajaran Bahasa Inggris terutama bagaimana menyiapkan mereka menjadi calon-calon diplomat bangsa. Pesannya adalah yang pertama jangan berhenti belajar ya, yang kedua harus banyak masuk ke society-society internasional yang global. Karena dengan society bergaul itu bisa jadi lebih cerdas. Saya harapkan banyak memanfaat yang bisa mereka dapatkan ketika mereka menjadi seorang peserta atau alumni dari Olimpiade. Sementara itu, Wakil Rektor Tiga Universitas Mahen Radata, Anak Agung Gede Putra Arjawa mengatakan, Olimpiade Bahasa Inggris dilaksanakan untuk menambah wawasan kebangsaan dan menguji kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Olimpiade, kali ini yang ke-10 tahun di mana mengundang program adik-adik dari ASMA dan SMK seluruh Bali. Intinya dalam olipide ini untuk menambah wawasan kebangsaan dan juga kemampuan daripada adik-adik untuk berbahasa Inggris, bukan hanya dalam beruntuk bahasa Inggris umum tetapi grammar dan yang lainnya, yang terutama keterkaitan dengan Bali ini sebagai daerah perusahaan punya kemampuan basic bahasa Inggris itu sangat penting karena itu adalah bahasa internasional. Mengingat begitu antusias peserta di hari kedua, pihak panitia membagi peserta menjadi dua lokasi. Lokasi pertama di kampus T, Gedung Kanipu, dan lokasi kedua di kampus A, Gedung Trisakti. Peserta olimpiade mengikuti tiga tahap ujian yakni test writing, test listening, dan test speaking atau wawancara langsung yang dinilai lima juri yang profesional di bidangnya. Untuk pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 31 Desember 2023 bertempat di The Soekarno Center Tantaksiring, Kianyar.